Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Dewi Niki Hari ini kita akan belajar katakana Kelanjutannya ya, ini adalah part terakhir Yaitu kita akan belajar penggunaan tenteng dan maru Pada katakana Nah, apa sih itu tenteng dan maru? Kalau kita pakai tenteng di katakana Sudah ada hukumnya, nanti kita lihat ya Pelafalan huruf tersebut akan berubah Nah, kayak gimana sih perubahannya? Langsung aja kita masuk ke pelajaran hari ini, oke? Nah, jadi maru dan tenteng itu Untuk katakana yang simple ya Itu dipakai ke Ini ada dua, kenapa? Nanti dijelasin ya Tenteng itu seperti ini Maru seperti ini ya Nah, tenteng ini dipakai ke K Sa Ta H Oke? Nah, maru dipakai cuma ke H doang ya Ini ya Kalau misalnya kita kasih tenteng disini Ingatkan cara bacanya Kakiku keko Ini dia berubah menjadi Gagigugego Teman-teman ya Gagigugego Jadi, sama kayak Hiragana sih guys Hukumnya Ini bacanya Sa Sa Si Su Se So Nah, kalau kita kasih tenteng Dia dari S berubah menjadi Z Sama kayak hiragana Jadi, bacanya Za Ji Zu Ini ji yang matahat ya Ze Zok ya Nah, kalau ini Cara bacanya ingat teman-teman Tachitsu Teto Kalau dikasih tenteng Berubah menjadi De Yap, sama dengan hiragana Huda Ini ji ya Ini zu De Do Oke? Nah Ini Hakiku heho Kalau dikasih tenteng Sorry ya Sempit ya teman-teman ya Dia berubah Ha ini Dia berubah menjadi Be Jadi Ba Bi Bu Be Bo Nah, yang terakhir Satu-satunya yang pakai Maru ya Haki hu heho Di sini berubah menjadi Pe Jadi Ya Maruf, maruf, maruf Berubah jadi Pa Bi Bu Pepo Kayaknya kemarin Saya pernah jelasin ke teman-teman semua Bahwa Pelafalan kata-kata ini ya Pa Bi Bu Pepo Ini Bagi orang Jepang itu katanya Kawai Bahasa Indonesia kan suka pakai P sama B ya Bagi orang Jepang Bahasa Indonesia itu Kedengerannya itu Kawai Imut Oke Jadi sekian ya Teman-teman cara pemakaian Maru dan tenteng Oke Yang berikutnya Saya akan mengajarkan Kalian Cara menggabungkan Katakana Ya Yuyo Dengan Katakana lainnya Nah Katakana yang bisa digabungkan Sama Ya Yuyo ini Adalah Katakana Yang urutannya I ya Jadi dia pakai I Yaitu Ki Shi Chi Ni Terus Hi Mi Ri Untuk sekarang Saya bakal kasih lihat yang Kishichi ni dulu Oh sebelum itu Saya pengen kasih tau Kenapa sih Cara penulisan ini Sangat penting Karena dalam Pembicaraan Sehari-hari Kalian bakal menemukan Banyak sekali Kosa kata Yang memakai Penggabungan Katakana Yayuyo Dengan Katakana Lainnya Misalnya Yang paling gampang Lotion Ini bahasa Inggrisnya Nah Seperti yang kalian tau Katakana itu Dipakai untuk Membahasa Jepangkan Bahasa asing Seperti bahasa Inggris Nah Jadi ini kita Tulisnya Lotion Seperti ini ya Teman-teman Lotion Penggabungan Katakana Yayuyo Dengan Katakana lainnya Disini ya Sean Yang ini ya Kosa kata Seperti ini Itu banyak banget Jadi Sangat penting banget Buat kalian Untuk Mengingat Cara penulisan ini Karena ini basic banget ya Jadi ini harus Hafal Langsung saja Kita masuk ya Cara penulisannya Dari Ki dulu Ki 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 Oke Nah Ditambah Ya Di bawahnya Terus Tambah Yu Yu Nah Ini cara bacanya Sama ya Dengan Hiragana Bukan Kikiki Jadi Bacanya Cha Kyu Kyok Kalian harus hati-hati ya Teman-teman Jangan Sampai Bikin Ini-ini Lebih gede Sama gede Sama katakana Yang disebelahnya Jadi Yayuyo Disini tuh Dibikin Tulisannya tuh Lebih kecil Daripada Katakana Yang ada Sebelumnya Kalau misalnya Kalian bikinnya Kayak Ki Ya Kalau kalian bikin Besarnya sama Ini bacanya Bukan Kia Melainkan Kia Oke Jadi tuh Salah Selanjutnya Kita bakal Coba nulis Sha Shu Fa Sho Nah Ini bacanya Sha Shu Sho Nah Yang berikutnya Adalah Chi Digabungkan Ya Cha Chu Chok Ini Cha Chu Sorry Kalian denger Nggak suara Ambulans Oke Yang berikutnya Adalah Ni Tambah Ya Jadi Ny 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 Salah Ny Ny Jadi ini bacanya Ny 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 Oke Ulang lagi ya Ini bacanya Kia Ky Ky Sy 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 Cha Chu Ch Ny 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 Oke Yang berikutnya Kita akan Bikin yang baru ya Nah Yang berikutnya Adalah Hi Ming Ri Oke Nah Langsung aja Kita masuk Xia Yu Hyo Ini bacanya Xia Hyo Hyo Oke Nah Berikutnya Adalah Mi Ini bacanya Mia Miu 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 Kita turun Agak ke bawah dikit ya Wui Nah Ini jadinya Dia Riu Miu Nah Jadi kayak gini ya Kira-kira Teman-teman Xia Hyu Hyo Mia Miu Mio Ria Ryudo Oke Yang berikutnya Kita juga bisa Menggabungkan Katakana Ya Yu Yo Dengan Katakana Gi Ini J Gi Bi Dan Pi Langsung saja Ini Bacanya Jadi Gia Giu Gio Kayaknya Lebih Enak Kayak gini ya Sorry ya Urutannya Suka Kebalik-balik Langsung Jadi ini Bacanya Gia Giu Gio Yang berikutnya Adalah Ji Ini Bacanya Ja Ju Jujo Jujo Nah berikutnya Adalah Bi Bia Bi A Bi Bio Nah Terakhir Pi Bi 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 Jadi Gia Giu Gio Ja Jujo Bia Bi 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 Masih bisa Ngikutin Atau Enggak Semangat ya Nah teman-teman Tadi kan Saya udah ajarin Kalian Bahwa Katakana Yayuyo Itu bisa digabungkan Dengan katakana Lainnya Tapi Rulnya Di katakana Bukan cuma itu aja Misalnya Kayak huruf Ini ya U Si Ci Itu juga bisa digabungkan Sama Katakana Lainnya Jadi gak harus Yayuyo Doang Gitu ya Nah Langsung aja Kita masuk Ke Cara penulisannya Ini U Kalau kita Nambahin I Bacanya jadi W Kalau tambah E Jadi W Terus Kalau tambah O Jadi Wo Katakana Untuk Wo sendiri Ada ya Ini wo Tapi Ada juga Cara penulisan Seperti ini ya Nah Untuk Namanya Dewi Dewi ya Itu penulisannya Jadi Te Tambah Tenteng De W Jadi seperti ini ya Contoh berikutnya Si Kalau Ditambah E Jadi Bacanya She She Ya Nah Yang berikutnya adalah Ci Kalau ditambah E Jadi Che Jadi Ini harus Hafal Si ya Oke Yang berikutnya Adalah Tzu Jadi Digabungkan Dengan A kecil ya Katakana A kecil Bacanya jadi Sa Tambah E Se Kalau tambah O So Sa Se So Tapi ini jarang banget digunakan ya Jujur Saya sendiri Sampai sekarang Gak pernah dengar Kosa kata seperti ini Mungkin ada Tapi lupa Oke Yang berikutnya adalah Te Jadi Te Kalau tambah I Jadi Bacanya Ti Oke Nah Yang berikutnya adalah To Kalau tambah U Bacanya Gaya di Tu Terus yang berikutnya Adalah Fu Kalau ditambah A Jadi Fa Tambah I Jadi V Tambah E Jadi C Tambah O Jadi Fo Ini sering Banget keluar ya Misalnya Di menu-menu Makanan Itu banyak Banget yang Pakai Katakan Ini Jadi Lebih baik kalian Hafal Oke Oke Yang berikutnya adalah G Kalau ditambah E Bacanya jadi J Oke Nah D Kalau ditambah I Bacanya jadi Di Terus Do Kalau ditambah U Bacanya jadi Du Terus Ini agak Beda ya Teman-teman Ini ada ketulis Di buku Seperti yang saya Cerita sama Kalian ya Kalau saya Dulu belajar Bahasa Jepang Itu pakai Minanoni Honggo Jadi di buku Minanoni Honggo Ini ada ketulis Cara penulisan Seperti ini ya Ini Bacanya Du Ya Teman-teman Jadi In case Kalau misalnya Kalian menemukan Cara penulisan Seperti ini Ya Ingat saja Ini cara bacanya Du Nah teman-teman Pelajaran Katakana Kali ini Sudah Hampir Berakhir ya Sudah Hampir Selesai Sedikit lagi Hari ini Kita Terakhir Kita akan Belajar Cara Pemakaian Huruf ini ya Ini Untuk Memperpanjang Huruf Vokal Huruf Vokal Yang Ada Itu Huruf Vokal Itu apa A I U E O Oke Jangan Salah Terus Ini adalah Su Kecil Jadi Ini gunanya Untuk Mendabelkan Double Kan Huruf Yang ada Di Sebelumnya Ini huruf Huruf ini ya Huruf mati ya Langsung aja Kita masuk ke Contoh Yaitu Yang pertama Hab Ini tulisannya H Habu Ini ya Kalian bisa Lihat ya Ini Baca Bacanya Habu Bukan Habu ya Habu Ini Bahasa Indonesia Eh bukan Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Herb Oke Jangan Tanya Artinya Silahkan Google Terus Ini Yang Kedua Adalah Lotion Nah Ini ya Guys Disini Dia Untuk Memperpanjang Huruf Vokal Yang ada Di sebelumnya Jadi Ini Bahasa Inggrisnya Lotion Terus Yang ketiga Contohnya Adalah Choco Reto Choco Le E To Choco Reto Ini ya Huruf E Dipanjang Kan Nah Terakhir Adalah Ini Cuma Salah Satu Contoh Ya Teman Teman Kalian Bakal Menemukan Banyak Sekali Kosa Kata Seperti Ini Jadi Jangan Lupa Gunanya Untuk Memperpanjang Huruf Vokal Yang ada Di sebelumnya Di belakangnya Nah Ini Bacanya Suk Bin Oke Huruf I Disini Jadi Panjang Ya Skurin Skurin Ini Skurin A Skurin Jangan Tanya Artinya Terus Yang Berikutnya Kita Akan Belajar Tentang Tsu Kecil Ini Bacanya Mat Ku Sorry Guys Aku Salah Ini Dia Mendabelkan Huruf Yang ada Di Depannya Mohon Maaf Ya Sekali Lagi Jadi Tsu Kecil Ini Gunanya Untuk Mendabelkan Huruf Yang ada Di Depannya Langsung Aja Kita Masuk Ke Contohnya Sekali Lagi Yang Pertama Adalah McDonald 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 Maksudnya M M M K K Nah Berikutnya Up Up Ini Up Ya Oke Yang ketiga Adalah Suk Kiri Nah Huruf K Yang ada Di Belakangnya Itu kan Jadi Double Suk Kiri Suk Kiri Ini Artinya Jadi Fresh Kayak Gimana ya Seger Jadi Kira-kira Kayak gini Ya Teman-teman Pelajaran Katakana Kita Sudah Berakhir Sampai Disini Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Komen Di Bawah Saya Gak Bakal Kasih Tugas Buat Kalian Kenapa Karena Kemarin Coba Kasih Tugas Gitu Kan Banyak Yang Ngehubungin Tapi Berhubung Karena Saya Tuh Gak Full Time Youtuber Jadi Gak Bisa Balas Semuanya Satu-satu Ya Guys Maaf Yang Bisa Saya Sampaikan Ke Kalian Kalau Kalian Yang Paling Basic Jadi Harus Bisa Kalau Misalnya Kalian Gak Bisa Baca Hiragana Dan Katakana Itu Untuk Belajar Kanji Juga Bakal Susah Guys Jadi Harus Basic Itu Semua Harus Dihafal Susah Si Ya Kalau Kita Tinggal Di Indonesia Kita Gak Bisa Ketemu Sama Gak Bisa Lihat Katakana Dan Hiragana Dimana Mana Gitu Jadi Kalau Misalnya Pengen Cepet Bahasa Belajar Ke Jepang Sendiri Juga Harus Ini Ya Katanya Minimal Persyaratannya Itu Punya N5 Atau Sudah Belajar Bahasa Jepang 150 Jam Katanya Jadi Ya Untuk Basic Seperti Ini Kalian Harus Belajar Di Indonesia Mungkin Susah Si Ya Kalau Kita Gak Tertarik Sama Bahasa Jepang Agak Susah Si Ya Tapi Ya Saya Yakin Yang Nonton Video Ini Semuanya Tertarik Sama Bahasa Jepang Jadi Semangat Ya Teman Teman Jangan Sampai Kalah Sama Kondisi Situasi Sekitar Kalau Kita Niat Pasti Bisa Oke Oke Teman Teman Sekian Video Untuk Hari Ini Terima Kasih Udah Nonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Buat Kalian Yang Belum Like Yang Lupa Untuk Tekan Tombol Like Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Share Video Ini Ya Yalah Mata Tugino Toga De O A Si Mas So Jangan Note Yalah P Kondisi Sampai selamat menikmati